Bapak-Bapak Rinas 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 Bapak Rinas Bapak-Bapak 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 Bapak-Bapak Rinas Bapak-Bapak Rinas Bapak Rinas dan ceritamu menjadi cerita yang metaforismik. Kita akan belajar semuanya pakai ukuran. Sebagai mana mulanya Story by Five dirilis, saya membuat formula ini sendiri dengan cara membedah begitu banyak karya-karya cerita. Novel, cerita pendek, iklan, film pendek, film panjang, bahkan seni pertunjukan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara memaparkan mereka bagaimana struktur teks dari karya-karya ini, kemudian memberikan mereka latihan dan pada akhirnya mereka bisa mempraktikannya untuk dijadikan bakal karya mereka. Jadi, porsi tiga hari ini kita membuatnya lebih ke 50-50. 50% mereka belajar di kelas, 50% mereka menyiapkan bangunan cerita mereka pada malam harinya. Saya menyebutnya itu materinya Story by Five, tapi kita punya ukuran Story by Three, yaitu ringkas, mengalir, dan bernas. Itu ukuran kita. Nah, pertemuan pertama ini, kita akan langsung mempelajari ukuran yang pertama. Apa? Ringkas. Cerita sekali duduk yang ringkas, apabila dia mengandung? Premis. Premis di dalam penulis adalah rancangan cerita. Atas dasar pemahaman itu sendiri, kita harus tahu bagaimana fungsi, definisi, fungsi, atau bahkan prinsip dari premis itu sendiri. Premis membantu penulis melihat masa depan suatu karya. Ya, ketika ada penjahit sudah membuat polanya, akan membayang dengan penjahit, oke, jasinya akan jadi sebagus ini. Gaulinya akan kayak gini, deh. Dia membayang masa depan karya akhirnya. Bagi pelukis, dia ketika membuat sketsam, sudah berapa yang nih? Nanti bukit ini akan mengunggok dengan hijau sejuk, dipandang, dan segala macam, segala macam. Anda bayangkan, kalau Anda sudah bisa membuat kalimat ajaib, yang saya sebut premis tadi, dan Anda kebayang masa depan suatu karya Anda, ini yang harus Anda bereskan sebelum Anda penulis. Premis memastikan cerita Anda bergerak. Dan kalau dia bergerak, berarti cerita Anda akan berubah. Berubah. Siapa yang mau nonton film pertunjukan, dan siapa yang mau baca, tapi muter-muter disana jauh-jauh saja. Dia tidak bergerak, dia tidak berubah. Bisa dipastikan itu dikulis tanpa pemahaman premis, atau bahkan tidak pakai premis. Hal yang paling pertama kali harus dibereskan sebelah Anda dapat karakter, Anda harus kasih karakter Anda keiminan. Bahkan kalau misalkan karakter Anda punya banyak keinginan, kalian harus buat kasih karakter Anda ke sangat inginan. Artinya, tetapkan keinginannya yang mayor, yang paling kuat, dan taruh dia di sana. Terus kasih dia cara bagaimana dia mewujudkan keinginannya. Kalau kalian tidak pernah memberikan dia cara bagaimana dia mewujudkan keinginannya, cerita novel Anda akan berjalan mafstrak dan mafsu. Dan yang terakhir, kasih dia hambatan. Formula menulis novel saya yang berorientasi produksi untuk menghasilkan karya dengan terukur, dengan cepat, dan sehingga pada akhirnya nanti bisa juga membantu rekan-rekan penulis untuk menyiapkan hal-hal lainnya, termasuk berorientasi pada ekonomi kreatif, menjadi sangat-sangat relevan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan yaitu bagaimana agar para peserta bisa menyelesaikan karyanya dengan cara membereskan penyiapan ceritanya dengan sebaik mungkin. Dan diharapkan melalui loka karya ini, para penulis nantinya mampu menghasilkan karya-karya yang baik, bukan hanya sekali seumur hidupnya, tapi bisa terus berproduksi. Sehingga bukan hanya menginspirasi banyak orang, tapi juga membantu mereka secara ekonomi. Semua kunci bagi usahawan itu adalah inovasi. Semuanya itu perawal dari semua kunci dari karakteristik yang harus dimilih oleh seorang hidup usahawan itu adalah inovasi. Kan ada salah satu pabrikan yang moturnya inovasi, tidak ada henti, kan? Itulah kunci. Dan itu diterapkan oleh apa? Itu diterapkan oleh filosofi bisnisnya orang depan. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik itu adalah mesti ada perubahan. Semuanya jelas target-targetnya. Kalau kita perbaiki motor di tahas atau di otokol itu, mereka punya target. Nanti selesai sejam lagi ya. Nanti selesai satu menit, tiga menit lagi. Mereka punya standar. Kalau orang sekarang bilang, kalau sekarang bilang change or die. Kalau tidak mau perubahan, maka akan kalah. Kalau kita tahu, kita temukan sesuatu yang baru, siapa saja yang menemukan sesuatu yang baru, dengan cara baru atau apapun yang sesuatu yang baru itu, dia akan diminati. Dan caranya unik. Berbeda dari sebelum-sebelumnya. Punya kekuatan, gayanya sendiri. Gaya malasanya sendiri. Jadi penulisannya sendiri. Pandang, saya mungkin kurang pas tadi bicara sepenuhnya. Angelnya sendiri dalam memahami itu. Andai kira-kira tanpa penyelengkan, dia mengangkat budaya kelas ya. Yang tidak diungkapkan yang lain. Dan dielaborasi, dikalinya sehingga lupa. Dikuasainya, riset dia. Kemudian cara bercerita yang harus melayun. Masyarakat sekarang semakin menucil. Kalau dulu orang ingin sepatnya masak, sekarang orang memasakkan kodok atau juga penulisan, semakin spesifik. Semakin spesifik. Untuk komunitas-komunitas terlebih. Ada yang menyasar, misalnya, kalau tulis nanti untuk apa? Untuk kaum muda. Untuk kaum tua novel. Untuk apa? Untuk keluarga novel. Novelnya untuk kemaja. Ada kisah kemaja. Ada kisah. Kita mesti cari sumber-sumber baru. Jadi tadi saya sudah menyampaikan kepada peserta workshop sastra dinas kebudayaan ini, yaitu topiknya tentang menjadi penulis yang wira usahawan. Ini bukanlah dua hal yang tidak mungkin dicapai secara bersamaan. Menjadi novelis atau penulis ini memiliki akar historis yang panjang di Sumatera Barat. Pada masa lalu kita mengenal bahwa Sumatera Barat atau Minangkabau ini merupakan gudang bagi para penulis. Inilah yang kemudian mendorong kita untuk kembali menggiatkan kegiatan-kegiatan kewirausahawanan melalui kepenulisan. Banyak peluang yang terbuka bagi para penulis untuk juga menjadi wira usahawan kemudian mengguluti bidang ini secara serius. Kita mengenal berbagai bidang peluang sehingga nanti pemanfaatan kepenulisan kita atau kontribusi kita dalam bidang sastra ini tidak hanya memanfaatkan media-media konvensional dengan adanya generasi muda yang hadir pada saat ini yang lebih melek teknologi, akrab dengan teknologi, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi ini. Melalui berbagai media, katakanlah bisa menjadi youtuber, penulis blogger, kemudian juga menjadi penulis naskah, bahkan juga penulis naskah film. Dari pelatihan atau workshop ini akan lahir para wira usahawan-wira usahawan penulis sebagai bagian dari tumbuh kembangnya kegiatan kreatif kita, ekonomi kreatif kita di Sumatera Barat sebagaimana dulu kita mengenal banyaknya sastrawan-sastrawan yang tumbuh dari Sumatera Barat yang kita harapkan nanti akan kembali tumbuh, bahkan lebih banyak lagi di masa-masa yang akan datang dan itu dimulai dari workshop sastra yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini. Apabila orang-orang menulis tentang novel budaya, sebenarnya peluang untuk masuk ke pasar itu sangat luas. Baik bahasa dalam negeri, akan diterbitkan misalnya oleh terlebih-terlebih mayor, itu peluang yang tinggi. Dan juga lelaki-lelaki juga berpeluang untuk diterjemahkan ke bahasa asing. Sebab orang mencari sesuatu yang khas, yang unik dari kita. Oleh itu, orang diharapkan kepada kawan-kawan sastra semuanya, berusaha menggali seperti tema kita, yaitu menggali budayaan, melayangkan sastra. Jadi, puncak dari ilmu bahasa itu adalah perusahaan yang halus. Sebuah ilmuwan adalah bagian yang halus. Itu bagian yang paling puncak. Kenapa perusahaan yang halus itu adalah orang yang bergaya. Jadi, orang yang bergaya-gaya di dalam bahasa adalah orang sastra. Orang yang paling mahir bergaya. Ada yang berbacang bergaya. Kenapa? Sebab itu adalah persoalan berbandingan. Kenapa berbandingan? Itu yang membedakannya dengan sejarah. Itu yang membedakannya dengan jurnalistik, wartawan. Jadi, ada Tardia yang hanya melaporkan apa punya dan benar-benar bahan, apa ada dan ada. Itu juga karya sastra. Karya sastra dia akan melaporkan dengan tema memakai metafor. Yang hadir tentang ke dunia metafor. Ke dunia majas. Jadi, orang sastra dia sudah bermajas. Kalau dia bicara gudipoi, berjelas-jelas dengan nyastra. Nyastra, ketika dia sudah mulai bermajas, bermetafor, bergaya bahasanya. Itu di dalam sastra. Jadi, ketika bahasa kita sudah bergaya, kuiti seperti bahasa. Kemana cara kita memuasai rakam gaya bahasa? Satu saja diulis. Banyak berbaca. Banyak membaca, kita menyerap banyak gaya. Banyak energi tetamu. Banyak jurus-jurus gaya. Dan kalau penulis novel, tidak membaca, mati. Kering. Ini seperti itu. Dan akhirnya adalah bacaan. Membaca yang tersurat dan tersirat. Membaca buku, text. Dan juga membaca alam. Bersebuah peristiwa. Semua yang kita baca. Ketika kita melihat sebuah peristiwa, bagaimana kita membaca? Kita merubungkan peristiwa ini dengan mansisnya. Melubungi-lubungan. Selalu orang sastra bicara selalu keadilan juga. Hukum juga. Jadi, perlunan. Nah, perlunan itu membaca. Menipang. Menipang orang sastra itu tidak satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Dari sisi dia sebagai pembaca. Dari sisi-sisi dia nenek itu yang mencuri dan kelaparan. Dan dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah. Bagaimana pemerintah melihatnya. Dari sisi ekonomi bagaimana. Orang sastra melihat. Sehingga dia bisa paham. Dengan persoalan. Budaya itu dipresentasikan di dalam setiap buruk dan kata. Jadi, apakah saya menulis novel budaya? Semua orang menulis novel budaya. Budaya. Semua novel membuat budaya mau tidak mau menulis studi tentang budaya. Terus dikong. Dari manapun juga. Ketika kita mau menulis satu persoalan, kita wajib studi tentang budaya. Kenapa tidak? Orang akan tahu kita membunuhinya atau kita ketahun buruk. Tidak mengerti dengan budaya. Omik yang kita anggap begitu saja itu pun penuh dengan muatan budaya dan yang siap untuk dihidup terimakasih untuk mengegemoni menguasai pikiran kita tanpa kita sadar. Memangnya begitu. Jadi, jadi budaya komik pun melakukan ekspansi budaya. Jadi, tidak hanya persoalan novel. Novel saya nombor populerannya juga penuh dengan budaya. Novel populer di Indonesia penuh dengan budaya warat, budaya cepatlah. Jadi, ketika nombor populer Indonesia masuk dengan budaya tradisi, tersingkir. Sepersoalannya, persoalan bungkus. Nah, orang juga mengatakan skistika, gaya penyajian bahasa novel kita itu dalam kesempatan burukus. Bagaimana kita memburkusnya? Dan Eropa berkali-kali memburkus mitos tentang Sibodeva. Mitos tentang Peter Pan. Diburkusnya dengan berpake bentuk. Kenapa kita tidak melakukan yang inginan dia lakukan oleh Diburkus Perhadi. Dia membuntus cerita apa menjadi Astana Skaterawa. Budaya binat. Itu luar biasa. Kenapa kita tidak menulis tentang novel memakan kepala. Maka kita harus menulis budaya. Apa tidak mau? Kalau mau menulis novel. Kalau tidak, kita seperti pang-i-train ng iron. Rumus plot pada singkatnya itu adalah premis ditambah, jadi di plot kamu sudah boleh kasih endingnya, di plot kamu sudah boleh kasih endingnya, ini adalah rumus plot secara garis besar, ada delapan, anda akan ketemu keturusikan satu, keturusikan dua, keinginan, ujian satu, atau hambatan satu, boleh anda kasih ujian satu atau hambatan satu, kestabilan palsu, habis itu ujian dua, tulis dan pada, saya keturusikan karena tidak ada cara terbaik mempertahankan pembaca selain membuat karakter anda terusik sejak menit pertama, oke, dan saya hari ini mau bilang, kalau karya-karya ku jaga lama dan ku jaga baru ditulis hari ini dan dibaca oleh anak-anak hari ini, tidak akan ada yang bisa menyelesaikannya dengan segera, karena semua dibuka dengan tidak masyarakat musikal, tapi pemandangan selama, mendapatkan pemandangan dan buru berkicau sampai 20 halaman, yang mulia, ya, hal-hal yang seperti itu, itu mungkin sekali ter, dan ya tetap dibaca, karena, kenapa, ya karena saya ingin menulis, menulis juga sedikit banget, gitu loh, nah, tapi kalau anda lihat bagaimana karya-karya, apa namanya, karya-karya mainstream, atau karya-karya besar, atau bahkan play novel lah, yang mungkin jadi, apa namanya, jadi coba pegangan kita, atau film-film besar, dia akan dibuka oleh adegan-adegan yang langsung memusik anda pembaca, memusik penonton, ketelusikan satu, saya sarankan tolong buka novel anda, dengan buat orang langsung ke musik, oke, buat dia langsung ke musik, terus, ketelusikan satu, bisa gak, bisa gak diberaskan? pasti bisa, masukkan, masukkan, masukkan ke musik 2, apa ke musik 2 itu hasilnya, dia pasti bisa diberaskan, tetapi, membuat, 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 membuat protagonik anda terperangkap, dia harus punya keinginan, oke, keinginannya gak usah nanti-nanti, yang sama premis anda, ada premis kamu A, ke keinginannya C, makanya, isi dulu keinginan sama, apa-apa, ya, walaupun belum isi peristiwa, ditulis dulu deh, ngerti gak, supaya dia punya frame, dia punya batasan, ketika keinginannya sudah, jelas peristiwa, peristiwanya sudah sampai, kasih dia hambatan, aku mau, nyampaikan sebenarnya, 8 yang ini dibuat, supaya, apapun tindakan karakter anda, itu bisa diterima, betul? kalau kalian lihat juga, fungsi dari 8 ini, bukan mastiin cerita kalian itu punya keinginannya, bukan, tapi mastiin ceritanya, mastiin ceritanya bergerak dengan emosional yang terukur. perusahaan dulu, sepertama yang sudah saya bilang, kejadian berbikir, atau kemampuan kalian merasionalisasi peristiwa. nah, teman-teman, saya baca pot kalian, yang akan dikirimkan, ternyata ada masalah, ada masalah dimana teman-teman ternyata kesulitan membedakan yang mana beristiwa, yang mana ada yang ada, dia menjadi bahaya. baiklah, saya akan membacakan sinopsis novel saya nantinya, yang berjudul Dari Abu. festival silik pertama yang diikuti Abu, membuat kakinya terkilir, seorang wanita keturunan Jawa menghampirinya, kecantikan wajah, keramahan dan kepintaran Dariah, membuat Abu menaruh perasaan cinta padanya. perkenalan yang sudah cukup lama, membuat Abu ingin segera menikahi Dariah. sebelum menjajaki jenjang pernikahan, salah satu hal yang harus dihadapi Abu adalah masalah finansial. Abu meninggalkan tanah kelahirannya menuju benua Amerika, untuk mengikuti festival pecah silat, serta mengajar silat di negeri Pamanusam. demi mengumpulkan pundi-pundi keuangan, untuk segera menginang Dariah, hingga membuat Abu harus menahan rindu pada Dariah. 6 bulan lamanya, Abu meninggalkan Dariah, akhirnya pulang kampung dengan membawa uang yang terbilang fantastis, memudahkan langkahnya dan Dariah untuk segera naik ke pelaminan. Agar niat baiknya pada Dariah segera dilaksanakan, Abu meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk meminang Dariah. Akan tetapi, orang tua Abu tidak mau punya menangku keturunan Jawa, karena memikirkan masa depan cucunya, terutama beri hal harta warisan. Dariah dan Abu tetap menikah, setelah Dariah memakindu di Nagari tempat mereka tinggal pada salah satu suku yang berbeda dengan Abu. Dariah terkena penyakit ganas, dan meninggal saat melahirkan anak pertamanya dengan Abu. Sekianlah sinopsis novel dari saya. Rencana novel saya judulnya Kasam. Di hari pertama kekulangan Leman, menumpang tinggal ke depan Ete Elena sebelum menceritakan masa lalu dengan melihat foto almarhum ayahnya bergelayut pada dini rumah. Cerita Leman berawal ketika mengundang hindunya datang ke dalam diri, dan dia bertemu dengan teman-teman lama untuk menjemput rindu-rindu masa remajanya. Karena bertemu Sarul, jadi cerita rindu masa lalunya berubah menjadi gunjingan untuk kakak angkat yang pernah mengusir remajan dari kampung. Sarul menceritakan tentang hobi kakak angkatnya, sekarang yang berburu babi, memelihara anjing, yang sudah kelewat patas kewajaran kehidupan manusia, sehingga dia sudah menelantarkan anak dan istrinya. Karena dulu ladang karet pusaka hasil peninggalan almarhum ayahnya, dikuasai oleh kakak angkatnya Munaf, maka timpulah rasa ingin dari Leman untuk merebut kembali harta pusaka yang selama ini dikuasai oleh kakak angkatnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Munaf dan kakak angkatnya membawa Leman berdiskusi dengan ketua kampung. Yang tak lain adalah kelompok komplotan Munaf dahulunya ketika merampas ladang dari Leman, agar Leman tidak berniat lagi untuk mengolah dan mengambil ladang pusaka itu. Leman berhasil meyakinkan keluarga almarhum ayahnya akan mahu menandatangani berkas persetujuan pembuatan sepikat hak milik atas tanah ladang pusaka yang ditinggalkan oleh ayahandanya. Karena hobi Munaf memelihara anjing, maka dia dijemah oleh Leman bersama teman lamanya di kampung, di kampung sebelah, untuk menjual anjing temannya tersebut pada Munaf dengan harga yang mahal. Sehingga Munaf harus menjual cincin perkahwinan untuk menipus anjing tersebut. Karena perbuatannya ini, Munaf ditinggalkan oleh anak dan istrinya sehingga membuat Munaf menjadi frustasi. Karena kejadian ini, Leman akhirnya memutuskan untuk menikahi matan istri kakak angkatnya, karena ibah dan cinta lamanya, bersemi kembali. Maka wanita ini dibawahnya kembali ke rantau dan hidup di rantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat perkarangan semua, 40-an para peserta yang telah mengikuti loka karya ini dengan penuh semangat dan mengerjakan tugas dengan penuh gairan. Ketika saya diundang untuk memberikan loka karya, itu merupakan kesempatan yang jarang saya tolak biasanya. Karena loka karya adalah sebuah miniatur pembelajaran yang paling mungkin untuk diselenggarakan oleh institusi atau yang lainnya. Karena ketika ada acara seminar atau acara sekadar berdiskusi panel, saya tidak akan bisa menyampaikan ini, bukan? Saya tidak akan bisa cerita tentang bagaimana proses kearti saya, tentang bagaimana sumber saya saya kembangkan dalam waktu yang sangat singkat. Ini pun, tiga hari pun juga menurut saya juga masih kurang. Tapi dengan siasat tertentu, akhirnya dari dagingnya pun bisa saya pilih kepada rekan-rekan semua. Dan saya mendapati bahwasannya rekan-rekan semua terperangkap dengan premis keinginan untuk mempelajari rumus ini. Karena semuanya antusias untuk menerjakan tugas, dari tugas pertama sampai tugas terakhir di hari ketiga ini. Dan kesempatan ini belum tentu lagi akan berulang. Manfaatkan kesempatan terfasilitasi yang tadi diberikan oleh Dinas Kebudayaan, manfaatkan kesempatan belajar ini untuk berkarya. Tadi disampaikan oleh Pak Benny bahwa Sumatera Barat ini gudangnya sastrawan. Iya, tapi dulu. Dulu. Sekarang cobalah sebut siapa. Siapa sih yang bisa sambil belajar laut-tob, sekarang Sumatera Barat, keadaan. Makanya kita berharap dari 40 orang ini bisa muncul anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Ya, jadi silahkan, tadi sudah sampaikan oleh Pak Benny, ada waktu 3 bulan yang akan di-mentori, manfaatkan sebaik mungkin. Jadi, misi pertama bagaimana misi buat para peserta bisa berhasil membuat karya yang baik. Kami bisa lihat yang besar, 40 orang ini bisa menulangkan apa yang ada di dirinya kepada lingkungannya. Sehingga akan semakin banyak muncul sastrawan-sastrawan baru di Sumatera Barat. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop sastra tahun 2022 secara resmi kami nyatakan ditutup. Workshop sastra yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini, saya rasa sangat membantu sekali, terutama bagi mereka yang ingin menulis novel berbasis kebudayaan. Saya sendiri juga sangat merasa terbantu dengan formula Story by Five yang dikembangkan oleh salah satu instruktur, yaitu Benny Arnas, yang bisa mengukur tensi dan emosi dalam cerita yang akan kita kembangkan. Sehingga novel yang mungkin draft novel yang selama ini sudah kita tulis bisa dikembangkan menjadi cerita yang utuh dan selesai. Saya sangat berharap sekali ya agar kegiatan-giatan seperti ini juga terus diadakan oleh Taman Budaya. Dan juga mungkin kegiatan-giatan lain yang mengkolaborasikan berbagai pelaku seni, sehingga kesenian dan kebudayaan di Sumatera Barat lebih berkembang lagi ke depan ini. Saya rasa workshop ini bisa menjadi salah satu alternatif atau upaya-upaya pemerintahan daerah untuk memunculkan suatu gairah atau iklim di Sumatera Barat terkait seni dan budaya. Kesan dan pesan saya mengikuti workshop ini adalah adanya kiat-kiat tertentu yang dapat kita laksanakan dalam kepenulisan. Biasanya saya menulis novel hanya sekedar menulis saja, menuangkan cerita yang ada di dalam hati kemudian jadi sebagai buku. Nah, setelah mengikuti workshop ini, ada kia-kiat dan story bio5 dari Bang Benny Arnas. Kita dituntun begitu sistematika dalam kepenulisan, sehingga novel yang kita tulis nanti akan berkarakter dan bagus untuk dibaca oleh pembaca. Dan lahirlah novel-novel yang akan diterbitkan oleh penyabit mayor. Alasan saya untuk mengikuti ini adalah saya ingin menambah wawasan saya lebih jauh, karena dahulunya saya tidak mengenal apa itu penulisan dan kiat-kiatnya, dan sekarang saya sudah mengenal bagaimana cara penulisan yang baik. Nah, di situ di dalam tiga hari ini saya juga mendapatkan banyak pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Nah, misalnya saya itu dalam menulis mungkin banyak yang rancu dan kadang-kadang temanya itu berubah-ubah. Tapi dari sini saya bisa menentukan satu tema dan satu tujuan saja. Selama tiga hari saya mengikuti kegiatan workshop ini, banyak hal-hal menarik yang saya temukan, terutama dalam kepenulisan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya ilmu kepenulisan ini sulit untuk kita dapatkan di pengetahuan umum. Jadi memang khusus. Dan ini salah satu hal yang sangat berharga untuk saya. Nah, yang kedua itu saya menemukan orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang dengan pemikirannya sangat luar biasa di dalam kegiatan workshop ini. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan workshop ini, saya yang awalnya tidak pede untuk menampilkan karya saya di depan orang-orang dan ilmu saya yang masih minim, di sini akhirnya saya berhasil untuk mampu melihatkan hasil karya yang saya buat kepada orang-orang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Kebudayaan yang telah melaksanakan kegiatan workshop sastra ini. Karena ini sangat bermanfaat bagi para-para calon penulis di Sumatera Barat yang nantinya akan menghasilkan karya-karya luar biasa dan membawa nama Sumatera Barat, terutama kebudayaannya di tingkat nasional dan internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!